Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Di video kali ini saya akan membuat Kue mata bagong atau mata roda Ini kuenya cantik sekali ya Rasanya juga enak Nah mau tau bagaimana cara membuatnya Langsung aja tonton videonya Untuk bahannya 500 gram singkong yang sudah diparut Tambahkan setengah sendok teh garam 180 gram gula pasir Kemudian kita aduk semua bahan ini Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan 1 sendok makan tepung ketan Tepung ketannya ini Kalau tidak ada boleh di skip ya Kemudian 80 ml santan kental Aduk kembali Hingga semuanya tercampur Selanjutnya Saya akan bagi 3 adonannya Dikira-kira aja Nah ini sudah dibagi 3 Yang pertama Saya tambahkan pewarna merah Aduk hingga tercampur rata warnanya Ini sudah tercampur Kita sisikan dulu Selanjutnya Warna hijau Untuk pilihan warnanya ini Boleh disesuaikan dengan selera masing-masing Ini sudah tercampur Ini sudah tercampur warnanya Dan terakhir Saya tambahkan warna kuning Sudah selesai semua Ini dia adonannya Selanjutnya Siapkan 4 buah pisang masak Kemudian potong-potong pisang Untuk jenis pisangnya Boleh gunakan pisang apa saja Asalkan pisangnya itu sudah masak Selanjutnya Siapkan cetakan kue mangkok Olesi dengan sedikit minyak goreng Ambil potongan pisang Kemudian letakkan di tengah cetakan Pastikan di tengah ya Meletakkan pisangnya Setelah selesai Kita akan isi adonannya Diaduk dulu sebelum diisi Masukkan sebanyak 1 per 3 bagian 1 per 3 cetakan kita isi dengan warna merah Setelah selesai Tambahkan yang warna hijau Ini juga sama Diisi sebanyak 1 per 3 bagian Buat kalian yang baru bergabung Dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Terakhir Kita tambahkan adonan yang berwarna kuning Isi sampai penuh cetakannya Kemudian Kemudian dirapikan permukaannya Nah ini sudah selesai Setelah dikeluarkan Setelah dikeluarkan Kita dinginkan Ini kuenya sudah dingin Siapkan kelapa parut Gunakan kelapa parut setengah tua Ambil bagian putihnya Kemudian ini dikukus Selama 10 menit Tambahkan sedikit garam Pastikan dikukus ya Kelapa parutnya Keluarkan kue Dengan bantuan tusuk gigi Seperti ini Setelah dikeluarkan Baluri dengan kelapa parut Kemudian tata Dipiring saji Nah seperti ini Hasilnya Keluarkan semua kue Kemudian baluri dengan kelapa parut Lakukan hingga semuanya selesai Ini sudah selesai semua Hasilnya cantik banget Tampilannya sangat menarik Sekarang saya akan cobain Saya ambil satu Ini cantik sekali Perpaduan warnanya juga cocok Bismillah Hmm Beneran ini lembut Kenyal Manis dari pisangnya Dan gurih kelapahnya itu enak banget Selain rasanya yang enak Bahan-bahannya itu juga ekonomi Jadi mudah sekali dipraktekan Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya